Widia Iswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Lampung menyarankan dalam pengelolaan sampah harus didukung regulasi, sanksi hukum, hingga sanksi sosial. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menggandeng pihak ketiga. Ketua Kelompok Kerja Widia Iswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Lampung, Ahmad Krishna Putra, mengatakan saat ini volume sampah yang ditampung di tempat pembuangan air sampah atau TPA Bakung Bandar Lampung terus meningkat perharinya, dikutip dari Youtube Widia Iswara BPSDM Provinsi Lampung jika sebelumnya ada 800 ton lebih sampah yang dikirim ke TPA Bakung. Namun sekarang ini sudah mencapai 1000 ton lebih sampah yang dikirim ke TPA Bakung. Krishna mengatakan, Temkot Bandar Lampung harus sudah mencarikan solusi untuk mengantisipasi semakin banyaknya sampah rumah tangga yang diproduksi oleh warga. Seperti menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, membenahi pengelolaan sampah agar lebih baik dan solusi lainnya. Dan yang tidak kalah penting harus didukung regulasi yang tepat dan mencarikan alternatif pembuangan di tempat lain. Krishna mengungkapkan kondisi lingkungan di sekitar TPA Bakung saat ini juga sudah kurang bersahabat. Sehingga jika ini tidak segera diselesaikan dengan regulasi dan kebijakan yang tepat, akan menjadi masalah besar. Menurut Krishna, pengelolaan sampah yang baik harus didukung kebijakan dan regulasi yang tepat dari pemerintah dan ada peran masyarakat serta dunia usaha. Contoh regulasi tersebut terkait bagaimana masyarakat bisa melakukan pengelolaan sampah secara baik dan bisa melakukan pemilahan sampah secara organik serta non-organik sehingga bisa dilakukan daur ulang. Selanjutnya, dunia usaha juga harus mulai memproduksi barang-barang yang ramah lingkungan sehingga bisa mengurangi produksi sampah yang tidak bisa didaur ulang lagi. Menurutnya, agar berjalan dengan efektif, regulasi yang diterapkan juga harus didukung sanksi hukum dan sanksi sosial sehingga pengelolaan sampah di kota ini bisa benar-benar diterapkan dengan baik. Widya Iswara, ahli utama BPSDM Lampung lainnya, Taufik Hidayat menambahkan, pengelolaan sampah dari mulai tempat asalnya sampai tempat pembuangan akhir perlu dilakukan kolaboratif dengan melibatkan lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat serta swasta. Ia mengatakan, di pemerintah seperti dinas lingkungan hidup bisa melibatkan dinas pasar, UMKM, bank, dan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sampah. Menurut Taufik, tumpukan sampah di TPA Bakung saat ini masih menjadi persoalan karena tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut. Terutama sampah plastik yang membutuhkan waktu lama untuk terurai atau hancur. Pihaknya menyarankan solusi untuk mengatasi persoalan sampah dengan mengedukasi, memberi pelatihan kepada masyarakat, ASN, dan penggiat kebersihan yang ada di desa dalam mengelola sampah ini. Widya Iswara, ahli madia BPSDM Provinsi Lampung lainnya, Dewi Indira menyarankan untuk mengatasi persoalan sampah. Temprov Lampung ke depan bisa mengembangkan fasilitas tempat sampah berbasis Internet of Things, di mana melalui handphone, petugas sudah bisa memantau keberadaan sampah. Caranya dengan memasang alat pemantau di beberapa tempat strategis di mana masyarakat kerap membuang sampah. Melalui alat tersebut, bisa mendeteksi atau memantau siapa saja masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Sehingga masyarakat yang nakal itu bisa didenda sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang melanjutkan, pengelolaan sampah juga perlu dukungan dari semua pihak, termasuk perusahaan melalui CSR yang diperuntukkan bagi pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian bisa juga bekerjasama dengan lembaga atau perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sampah, khususnya perusahaan yang dapat mengekspor produk sampah ke luar negeri. Widya Iswara Ahli Madia BPSDM Lampung lainnya, Muhammad Wicaksono, mengingatkan bahwa berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 68 juta ton sampah per tahun dan 14 persennya adalah sampah plastik bagi masyarakat dan dunia usaha atau pihak-pihak lain yang sudah melakukan pengelolaan sampah dengan benar. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!